Jalan Tol Ratusan warga desa Denggungan Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali mendatangi kantor Sedda Boyolali dengan membawa spanduk bertuliskan penolakan warga atas rencana pembangunan underpass Jalan Tol sebagai akses jalan masyarakat. Warga meminta dan mendesak pihak pelaksana proyek Jalan Tol Ruas Salatiga Boyolali untuk membangun jalan layang atau overpass. Ketegangan antara warga dan pihak pelaksana proyek akhirnya dimediasi oleh Pemkap Boyolali. Dalam pertemuan tersebut warga menyampaikan ketidaksetujuannya dengan rencana pembangunan underpass. Warga beralasan underpass akan terkenang banjir saat musim hujan. Warga masyarakat desa Denggungan itu meminta jalan overpass bukan underpass. yang selama ini dari pihak pelaksana tol itu sudah menurunkan gambar adalah underpass yang mana underpass itu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak banjir. Karena selama ini sebelum dibangun underpass ini sudah terjadi banjir setelah ada pembangunan tol ini. Pelaksana jalan tol dari PT Jasa Marga Solongawi yang menyampaikan pemaparan terkait desain rencana akses jalan warga ini terus mendapat tentangan dari warga. Hingga akhirnya mediasi berlangsung tegang dan sedikit terjadi kericuhan. Pihak pelaksana proyek belum bisa menuruti permintaan warga karena terganjal regulasi yang melarang adanya tiang panjang dan box di tengah-tengah jalan tol. Untuk itu pihak pelaksana akan membawa permasalahan ini ke Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT yang akan memutuskan kebijakan atas permasalahan tersebut. Nah begitu kami desain lepas, usulannya itu kami sosialisasikan ternyata mendapat tidak sepakat karena ada cekungan cekungan kan gambarannya terkenang terus coba hari ini kita perbaiki usulan itu dengan desain yang lebih tidak cekungan gitu ya jadi yang sebelah itu akan kita potong dilantikan artinya kan tidak terjadi cekungan kan sebatas kami menyampaikan adalah dari masukan yang ada di lapangan begitu ya, tapi ternyata kan belum diterima juga nah kalau ini tidak diterima kan artinya kan masyarakat maunya overpass.